Hai Hal yang kuat You just want to start I won't cry Someday I'm gonna be happy I'm strong enough to lie Hai hai miss lo pak Kembali lagi di channel Miss Cherry Wings Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapakan yang semua Tepatnya dengan sesi, toples drama, para aktor dan aktri China Lebih tepatnya, di video ini kita sama-sama akan membahas 10 drama Cina yang dibintangi oleh aktor Tampan, Chen Xingxi atau Oliver Chun Siapa sih saat ini yang tak kenal dengan si Tampan yang satu ini Yang berhasil mencuri perhatian berkat drama terbarunya Yakni Fall in Love atau yang juga dikenal dengan judul Indonesia Yakni Jatuh Cinta Tak salah kalau Misterius mengatakan bahwasannya Saat ini Chen Xingxi merupakan salah satu aktor yang sangat panas diperbincangkan di seluruh dunia Tak main-main, bahkan berkat peran apiknya ini Ia pun berhasil mendapatkan julukan serta menyandang gelar Sebagai pacar bulan November yang diberikan oleh para penggemar drama Cina di seluruh dunia 1. Shining Red Star Bukan lagi menjadir khasnya umum bahwasannya Chen Xingxi pun telah debut dalam dunia entertain China sebagai seorang aktor cilik Dimana bahkan pada tahun 2007 yang lalu Ia pun bahkan telah ditunjuk untuk membintangi sebuah drama Cina dengan judul Shining Red Star dengan genre family dan historical Walaupun pada saat itu usianya masih sangat muda serta merupakan seorang aktor cilik Tetapi kualitas acting yang ia tunjukkan pun sangat luar biasa Sehingga wajar saja saat ini, Cidrama Lopers mengaku sangat terkesan dengan acting luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Chen Xingxi Mengingat ia pun pantas mendapatkan acungan jempol berkat kualitas actingnya Kalau Miss, setuju banget sih kalau actingnya dia tuh oke banget ya 2. The Legend of the Counter Heroes And next, untuk di urutan kedua ini kita flashback sedikit ya pada tahun 2017 yang lalu Dimana aktor tampan ini pun ditunjuk kembali untuk menjadi karakter utama pria dalam sebuah drama Cina dengan genre romance serta Huxia Dan sedikit info yang bisa misbagikan tentang drama The Legend of the Counter Heroes atau Pendekar Raja Wali ini merupakan drama Cina yang langsung diadaptasi dari sebuah novel populer Dan jauh-jauh hari sebelum drama ini pun tayang pada tahun 2017 yang lalu Drama dengan judul yang sama serta jalan cerita yang sama telah ditayangkan pada tahun-tahun sebelumnya dengan versi yang berbeda serta dengan karakter aktor serta aktris yang berbeda pula Contohnya saja versi pertama dari drama dengan judul yang sama ini pun yang diangkat dari novel yang sama ini telah ditayangkan pada versi pertamanya pada tahun 1994 silam Kemudian ada juga pada versi 2008 silam dan kabarnya guys pada tahun 2021 ini pun juga ada versi terbarunya Hal ini tentu saja tak terlepas dari pengaruh novel yang sangat populer serta merupakan novel yang sangat-sangat bestseller Sehingga wajar saja para sutradara serta para produser ingin berbondong-bondong untuk membuat drama ini dengan versi yang berbeda-beda Tiga goodbye my princess Wah guys siapa sih disini yang belum move on dari drama yang satu ini sini deh ngumpul bareng mystery bis karena drama ini merupakan salah satu drama yang sangat ikonik pada tahun 2019 yang lalu Sehingga membuat para penonton sangat baper sekaligus sulit move on karena drama ini pun merupakan drama dengan set ending yang sangat menyatati Meskipun berakhir dengan ending yang sangat mengenaskan tetapi tetap saja guys drama ini merupakan salah satu drama yang paling populer dengan rating yang sangat tinggi Serta merupakan drama dengan jumlah views yang sangat fantastis pada tahun 2019 yang lalu Tak dapat dipungkiri pula bahwasannya sejak peran apiknya sebagai seorang putra mahkota dalam drama goodbye my princess Aktor Chen Cheng Shi yang kala itu merupakan aktor yang terbilang sangat-sangat masih berusia muda mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas berkat perannya itu Bercerita tentang seorang putri cantik yang merupakan seorang putri ke-9 dari kerajaan Shiliang Suatu hari tiba-tiba putri ini pun dijodohkan dengan seorang pangeran mahkota dari kerajaan lain yang mendiperankan oleh aktor Chen Xing Shi Dimana sang putra mahkota ini merupakan pemegang posisi tertinggi kedua di negeri tersebut setelah sang kaisar 4. The Best of Times So, fokus cerita yang diberikan drama yang tayang tahun lalu ini merupakan sebuah drama yang bercerita tentang kisah romansa Serta kisah perjuangan dan juga impian dari para kaula muda So, ada seorang gadis cantik yang bernama Lin Zui yang merupakan seorang gadis cerdas Yang juga merupakan seorang desainer Buddha di industri lokomotif Dan suatu hari tiba-tiba ia pun harus menerima kenyataan pahit dalam lingkup pekerjaannya selama ini Tatkala ada seorang pria muda yang harus menggantikan posisinya sebagai seorang ketua tim Dimana Tan Jing Chuan merupakan salah satu karyawan terbaik dari perusahaan mereka yang baru-baru ini kembali dari luar negeri Kemudian satu lagi ada sosok pria tampan yang juga hadir dalam kehidupan gadis ini Yaknya sosok pria tampan yang bernama Lian Feng yang buat kehidupan gadis ini lebih berwarna serta lebih berubah dari biasanya Ditambah lagi, Tatkala Lian Feng ternyata merupakan tetangga barunya And finally, ternyata gadis ini pun dihadapkan dengan kisah cinta segitiga Tatkala dua pria tampan tadi sama-sama menyukainya yakni Tan Jing Chuan serta Lian Feng Kira-kira pada akhirnya siapakah laki-laki beruntung yang bisa menangkan hati gadis ini? 5. The Glory of Yow Kalau kalian ingin melihat drama Cina dengan banyak cogan-cogan tampan Serta visual-visual yang sangat menegarkan mata yang berkumpul dalam satu tempat atau satu frame Nah, drama ini merupakan jawabannya Ditambah lagi nih, para pria-pria tampan dalam drama ini merupakan pria-pria berseragam militer Yang sangat menambah aura serta karismatik mereka sehingga kita sangat semangat menyaksikan drama ini Dua karakter utama pria dalam drama The Glory of Yow Yakni ada Chen Xing Xiu Serta satu lagi yakni ada Feng Xiaofeng Yang notabene merupakan salah satu aktor papan atas asal China FYI, drama Cina dengan genre militer Persahabatan serta kisah anak muda ini Merupakan drama Cina yang langsung diangkat dari sebuah novel Jadi guys, inti ceritanya akan berkisah tentang kisah beberapa orang mahasiswa Yang suatu hari bergabung untuk menjadi pasukan tentara yang bergerak untuk pembelasan rakyat Dimana mereka semua pun langsung dipimpin serta dilatih oleh seorang tentara militer yang senior serta veteran Dimana guys, mereka semua pun dilatih untuk menjadi prajudit yang siap tempur Dalam pelatihan inilah terjadi berbagai kisah seperti kisah percintaan serta kisah persahabatan 6. Truth Nah guys, tahukah kalian bahwasannya drama Truth ini juga merupakan drama yang baru saja tayang Serta waktu penayangannya pun hampir-hampir mirip dengan drama Fall in Love Yang mana guys, Truth merupakan sebuah si-drama dengan genre detektif, kriminal, hukum Disertai dengan unsur romans tipis-tipis yang ada pada drama ini Jadi, inti ceritanya akan berkisah tentang kisah seorang jaksa penuntut hukum Yang bekerja sama dengan dua orang yakni ada pria serta wanita Yang bernama Lin Yan Hao yang diperankan oleh Chen Shinshu Dan Lin Lan yang diperankan oleh aktris cantik Geishi Keduanya terkenal sangat ahli dalam bidang teknisi profesional Dimana keduanya pun saat ini sedang membantu seorang jaksa Untuk mencari kebenaran serta menuntaskan berbagai kasus-kasus kejahatan yang terjadi di kota tersebut Mereka pun saling bahu-membahu, bekerja sama, serta membentuk sebuah tim Demi mengungkapkan kebenaran dan berbagai kasus kejahatan yang selama ini ditutup-tutupi serta disimpan dengan rapi Karena sejatinya, berbagai kasus kejahatan serta kecelakaan yang terjadi selama ini bukanlah kasus murni Melainkan ada dalang serta orang-orang bersembunyi di balik kasus ini 7. Polylove Hmm, sepertinya kalau untuk drama Fall in Love Miss Cerise sudah kehabisan kata-kata ya guys Karena begitu sukanya Miss dengan drama ini Karena jujur, terakhir sejak drama You Are My Glory Yang dimintangi oleh aktris cantik di leraba dengan aktor tampan yang yang Miss Cerise pun sulit untuk menemukan drama Cina yang betul-betul nyantol di hati Miss Tetapi apa yang terjadi sesaat setelah Miss mulai kepo dengan drama ini Ketika melihat trailer perdananya Miss mulai nonton episode satunya Dan ternyata Miss pun sangat kejanduan serta sangat kepo dengan episode-episode selanjutnya Walaupun jujur, pada awalnya Miss merasa kurang tertarik dengan drama ini Dikarenakan melihat latar belakang yang diangkat Drama ini merupakan latar belakang pada masa atau era republik Tapi karena Miss melihat daftar pemainnya Yakni ada Oliver Chen atau Chen Xing-shi Yang sangat menarik perhatian berkat drama yang buat Miss sulit move on Yakni Goodbye My Princess Ditambah satu lagi, Miss melihat nama Lin Yanjin dalam list pemain drama Fall in Love ini Yang mana sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwasannya Ia pun sangat mempesona berkat perat apiknya dalam drama Crush bareng aktris Yanti Kuan Peng So, tanpa pikir panjang Miss langsung nonton drama ini Dan ternyata jangan jerit aja pun juga sangat keren 8. Love When The Stars Fall Yap Miss lupa, drama China yang ada di irutan ke-8 ini Merupakan salah satu drama China yang harus kamu antisipasi penayangannya Bagaimana tidak, dikarenakan di sini aktor tampan Chen Xing-shi Akan berpasangan dengan si cantik dan cute yakni Lan Dili Yang terkenal sebagai aktris cantik muda Berbakat dengan kecantikan yang sangat luar biasa Disertai dengan kualitas acting yang juga sangat mempesona Setelah melakukan syuting perdana sejak tanggal 29 September yang lalu Diperkirakan bahwasannya drama China dengan jenri romans, fantasi, serta husya ini Angantai yang perdana pada paruh pertama tahun depan Berkisah tentang kisah dua kakak adik yang sama-sama cantik Tapi miliki sifat yang sangat bertolak belakang Dimana sangka kakak merupakan seorang wanita yang sangat baik hati Serta sangat lemah lembut Dan ia pun bertunangan dengan seorang laki-laki dari suku immortal Dan juga menjadi seorang permaisuri surgawi Berbanding terbalik dengan sang adik Dimana sang adik pun menikah dengan seorang laki-laki dari suku iblis Serta saat ini ia menjadi seorang permaisuri iblis FYI, sejak awal pengumuman resmi bahwasannya Chen Xing-shi Serta Lan Dili akan menjadi lawan main dalam drama ini Serta akan menjadi kapal utama drama ini Maka para penggemar sudah sangat antusias dengan berita ini 9. Guardians of the Lands Yup dir, sama halnya dengan drama sebelumnya Karena drama ini juga masih coming soon Tetapi guys, drama ini pun telah mulai syuting perdana sejak awal tahun ini Dan mungkin diperkirakan akan segera tayang pada paruh pertama awal tahun depan Sekedar info, drama China Guardians of the Lands Rupakan drama China yang langsung diadaptas dari sebuah novel BL atau Boys Love Si drama dengan genre BL ini menceritakan tentang kisah Dua orang yang sama-sama saling mendampingi Serta saling menjaga satu sama lain untuk melindungi sebuah gunung suci Serta melakukan petualangan menarik lainnya 10. The Last Prince And finally, for The Last, kita masuk ke urutan terakhir Tepatnya di urutan ke-10 Kita bertemu dengan drama yang juga sama dengan drama sebelumnya Karena drama ini merupakan drama yang juga masih coming soon Yakni berjudul The Last Prince Sejatinya, drama The Last Prince juga merupakan salah satu shidrama Yang akan sangat patut untuk kita antisipasi penayangannya Karena Chen Xing Su kembali dapu untuk menjadi karakter utama prianya Walaupun saat ini, belum banyak informasi yang lebih rinci Yang bisa misjeris bagikan kepada kalian semua terkait drama ini Tetapi kabarnya, drama The Last Prince akan segera tayang tahun depan So, kita nantikan saja ya guys Yap, mislopa, itu tadi 10 drama China yang dibintangi oleh aktor Chen Xing Su Bagi kamu, saat ini yang telah terkena virus tertantan atau tersingsu-singsu? Wajib banget deh bagi kalian untuk segera kepoin drama-drama yang telah misreview tadi Tetapi, tak dapat terpungkiri bahwasannya Drama terbarunya yakni Fall in Love yang saat ini juga sedang masih tayang Sangatlah mencuri perhatian masyarakat luas Banyak yang berpedapat bahwasannya Perannya sebagai karakter Tan Swan Lin atau Komandan Tan dalam drama ini Sangatlah karismatik serta sangat beraura Ketampanannya serta pesonannya dalam drama tersebut Membuat penonton jadi tergila-gila Setuju gak guys? Setuju dong, pastinya Hehehe Yap guys, sampai disini dulu ya video kita kali ini Jangan lupa like video ini kalau kalian suka Dislike kalau kalian tidak suka And I'll see you guys on my next video Bye Bye Terima kasih telah menonton!